Satu, sebelas, dua, dua belas, tiga, tiga belas, empat, empat belas, lima, lima belas Loh, sini, Rissa, kalimat pertama Ini Ini yang pertama Ibu punya sepuluh biji telur Nah, kalimat yang kedua Beli peras dua puluh kilo Nah, bener Nanti lanjutin lagi ya Nah, ini tadi yang kita tunjukin nih Jadi, selama empat bulan progresnya udah cukup bagus Udah bisa sampai kalimat-kalimat yang cukup panjang Jadi, buku ini sangat recommended step by step untuk belajar baca Satu, dua, tiga, mulai Hai, terima kasih main channel Magic Food Queen Kalian udah mau tanya Hei, kamu mau tanya apa? Kalian sudah hafal alfabet Kalian sudah hafal alfabet Belum emangnya ngapain, Luisa ditanya-tanya? Karena kita ini mau main sekolah-sekolahan Oke, jadi kembali lagi sama Magic Food Queen Sebarang Papawin Dan Luisa Nah, kita punya episode yang berbeda kali ini nih Yang paling seru, sekolah-sekolahan Nah, Luisa semangat banget Jadi, kita mau bikin video tentang belajar membaca bersama Luisa Bener nggak? Luisa jadi apanya sih? Guru Luisa akan jadi gurunya ceritanya Nah, kenapa kita bikin video ini? Karena ini sangat seru Kenapa dia ngelap? Kenapa kita mau bikin video ini? Kenapa, Mah? Supaya waktu yang di rumah aja Digunakan secara maksimal Anak-anak juga ada kegiatan Selain daripada nonton terus Youtube terus Yang akhirnya akan jadi perang Antara mama dan anak Betul Jadi, memang sekarang ini kan Kita ada PSBB, PPKM terus ya Dan kebanyakan kita Sudah beraktifitas di rumah aja Bahkan mungkin ada juga yang sudah lama Nggak keluar-keluar ya Nggak jalan-jalan Nggak ke mal Termasuk kita Aku! Termasuk aku! Cerhat-cerhat Termasuk kita juga Kita udah lama makan Nggak jalan-jalan Nggak temok Nggak jalan-jalan Jadi, Luisa sama Mama Selama ini beraktifitas di rumah Nah, belajar dari pengalaman itu Daripada Membuang-buang waktu Untuk yang tidak Tidak Kayak nonton kelamaan gitu ya Buka gadget kelamaan Jadi, lebih baik Belajar aja Luisa ya Ini dia dokonya Nah, ini juga persiapan Jadi, sebelum nanti masuk sekolah beneran Atau mungkin kalau ada yang Tanggung ah, sekolah sekarang Online doang gitu kan Yang penting belajar aja ya Yang penting belajar aja ya Sama mamahnya Sama papaknya ya Belajar di rumah aja sendiri Nanti kalau memang sudah tidak PPKM lagi Atau sekolah offline sudah dibuka Dan anaknya baru mau dibesokin sekolah Jadi, sudah ada bekal Bisa belajar baca Bisa belajar hitung Angka Terus kemudian gini Pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman semua yang lagi nonton ya Kira-kira usia yang ideal buat belajar membaca itu dari usia berapa sebenarnya ma? Si Luisa ini usia berapa sekarang? Luisa 3 tahun Tiga tahun Tiga berapa? Tiga setengah Tiga setengah Tiga setengah gimana? Oh, hampir empat Iya, hampir empat ya Luisa tiga setengah Hampir empat Segini ya? Desember nanti Luisa Kalau udah empat gini Iya, Desember nanti Luisa empat tahun ya Ya, sekarang berarti masih tiga ya Jadi, usia berapa mam? Yang baik untuk memulai belajar Lebih banyak kali udah panjang gini Tiga tahunan ya Karena di bawah itu juga kayaknya mungkin masih kekecilan Alarnya belum terlalu nyampe Nanti mama-mamanya malas keren Hmm Terus kemudian Siapa sih yang harus banget ngajarin anak itu memulai belajar? Ya, yang pasti Yang tiap hari jagain dia di rumah Kalau ada mama ya mama Kalau sama oma ya omanya mungkin Ya emaku Kalau sama babysitter Atau mbak Atau tantenya Ya siapa saja lah yang paling banyak menghabiskan waktu sama si anak Intinya berarti harus komitmen ya Meskipun Halo ketek-ketek Gak boleh berisik Gak boleh dipegang Gak boleh dipegang Gak boleh dipegang Jadi memang pembagian tugas itu cukup penting Atau cukup Apa ya Harus Ya harus seimbang lah Kalau memang Pasangan yang satunya kerja Pasangan yang satunya lagi ya Nah yang mau gak mau harus Bukan mau gak mau Yang harus mendidik atau ngajarin anaknya Tapi kalau dua-duanya kerja ya Nah itu baru mau gak mau dititipin deh tuh Sama mungkin pengasuhnya Atau keluarga yang lain yang bisa ngejagain Dan harus komit Kalau memang mau mulai belajar Komitnya gimana mam Kalau sharing pengalaman sih Dari yang kami lakukan itu Setiap hari memang harus ada waktu untuk belajar Gak usah lama-lama 10 menit cukup 10-15 menit lah Syukur-syukur kalau mau 15 menit ya boleh Kalau anaknya mau lagi betah Lanjut aja terus Gitu ya Luisa belajar setiap hari gak? Iya Sehari berapa menit? Sepuluh? Iya Sepuluh menit Kalau udah sepuluh menit selesai atau lanjut? Lanjut 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 belajar lagi? Jadi sebelas Sebelas semenit Habis sepuluh sebelas Benar sebenarnya Habis sepuluh sebelas semenit ya Jadi cuman nambah satu menit Iya Habis sebelas aku nambah dua belas menit Oh jadi dua belas menit Lalu nambah tiga belas menit Jadi tiga belas menit Lalu nambah empat belas menit Jadi lama ya belajarnya Lalu 15 menit Oke Jadi makanya biar cepat pinter ya Setiap hari harus belajar ya Tiga 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 Ini belinya di Gramedia dulu Iya Ada alfabet Ada alfabet Oh ya Jadi Beli sarana dan prasarana ya maksudnya Nah ini lanjutan Ini ada kawatnya jadi bisa digantung di mana aja Oke Jadi untuk memulainya Beli dulu Atau siapin dulu sarana dan prasarana Terus lain poster apa lagi? Kalau udah hafal alfabet sama itu bisa pakai flashcard Bikinin flashcard Iya Bikinin flashcard kayak gini nih Jadi Jadi Dulu Misi Misi Jadi ini Misi Misi Tuh Ba B Bi Bi Bo Bu Bu Nah begitu seterusnya ya Jadi dari D C D Nah jadi Ini disiapin Atau enggak dibikin Supaya nanti bisa latihan Untuk Dia cepat tanya jawabnya ya Betul Terus apa lagi? Kalau siapkan apa lagi? Yang pasti Si gambarnya tuh harus yang gede-gede Yang penuh warna Biar anak-anaknya nggak bosen Kayak gini nih Angkanya apa hurufnya kan gede-gede A B C D E F K H I J K L M N A P U R S T U V Kok campur-campur bahasa Inggris? Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia aja Kebetulan Luisa pakai Bahasa Pengantaran Bahasa Indonesia Jadi Mama Sata lebih fokusin Buku-buku yang Bahasa Indonesia U L S T U V U L S T U V W N C Dan Z Nah Terus Ini salah satu rekomendasinya Ini buku rekomendasi Ini buku Ini buku Kesukaan Luisa BACA Super lengkap Belajar Baca Tulis Sampai Bisa Nah Ini kita belinya di Gramedia dulu Penerbitnya salah satu Ini kita belinya di Gramedia Jadi Ini tuh Penerbit dari Gramedia juga ya Dari LX Media Kumpul Tindo Atau punyanya Gramedia juga Ini Recommended banget Coba Disari Kalau memang masih ada Di Gramedia beli buku ini ya Ini bukunya Super lengkap Belajar Baca dan Tulis Pengarahnya siapa? Novi Novia Novia Purnama Sari Ini adalah langkah-langkah yang direkomendasikan Sama si penulisnya ini Dan Mama Sasa kebetulan mencoba menerapkan Dan ya berhasil Enggak boleh dong Enggak boleh ditutup Pengarahnya Novia Purnama Sari Judulnya super lengkap Belajar Baca Tulis Sampai Lancer Enggak boleh Gaget banget Sini Sini Kamu mau ikutan gak? Kamu kalau jalan-jalan Nanti gak ada yang bisa tonton Luisa 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 gak kelihatan loh Nanti videonya Masa Luisa lari-lari gak kelihatan Nih ya dibuka ya Suka Yang bagian depan Ini menulis Ini menulis Karena Wicha difokusinnya untuk baca dulu Jadi Mama Sasa lompatin dulu yang bagian menulisnya Langsung loncat ke Nih Awal Babi Bu Bebo-nya seperti ini Aduh Ditebakin sudah bisa Sudah lancar Gimana? Gimana kalau kita coba Luisa baca? Mau gak? Sini Sini Kita langsung cobain Kita langsung cobain Biar anaknya Senang Jadi udah lewat cukup jauh Jadi kita pakai buku ini Mama Sasa pakai buku ini Udah berapa bulan Mam? Empat Empat bulan Dari bulan Mei Kita mulai belajarin Luisa dengan buku ini Dan sekarang sudah maju sampai jauh halamannya Udah sampai ke kalimat-kalimat yang cukup panjang ya Coba ya Papa tunjukin dulu ya Nanti kamu tunggu disini Kamu tunggu disini Nanti Papa bawa buku ke sini 1 11 2 12 3 13 4 14 Oke 5 15 Sini Kalimat pertama Ini yang pertama Ibu punya 10 biji telur Nah Kalimat yang kedua Beli Beras 20 Kilo Nah Bener Nanti lanjutin lagi ya Nah ini Tadi yang kita tunjukin nih Jadi Selama 4 bulan Progresnya udah cukup bagus Udah bisa sampai kalimat-kalimat yang cukup panjang Jadi buku ini sangat recommended Step by step untuk belajar baca Terus apa lagi Mam? Apa lagi? Buku menulisnya Buku menulis Uca mana buku menulis Uca? Ya jadi hanya menggunakan bahan-bahan yang sudah ada aja Dulu kebetulan mama sasa itu mantan guru les privat selama 10 tahun Jadi arsipnya ya lumayan lah ya Ada juga Nah Ini buku belajar menulis Walaupun ini bahasa Inggris Tapi kan karena belum diajarkan bahasa Inggrisnya Jadi hanya dipakai Gambar dan tulisannya aja Karena gede-gede jelas Dan gak perlu beli lagi yang baru Gambarnya banyak Jadi menarik Nenek Ini ada menulis huruf A A besar A kecil Tapi A kecilnya belum aku ajarin dulu A besar dulu biar dia gak bingung Kita masih alfabet huruf besar ya Terus paling apa Ada aktifitinya juga nih Aktifitasnya disini Tuh Lanjutannya Berapa apel Satu Dua Tiga Dia sambil nulis angka juga Terus masuk ke B Oke Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi Nah Siapin beberapa Beberapa Siapin dulu Apa ngomong dulu sebentar ya Siapin dulu Beberapa buku atau prasarana Untuk menunjang bekerjaatan belajar Nah Terus pertanyaan berikutnya nih ma Pertanyaan berikutnya Caranya pertama kali pendekatan ngajarin anak gimana Atau cara ngajak anak belajar itu pertama kali gimana Itu yang paling penting Karena cara untuk memulai Itu yang biasanya susah banget ya S P U S Y Kalau semua mama 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 udah jago rayuan lah ya Hahaha Rayuan 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 Gitu ya Nusia kalau Mau mulai belajar Biasanya mama siapin apa Mama selalu Baca Dari Dalihnya adalah Ayo main sekolah sekolahan yuk Gitu Gitu ya Terus kalau Bisa baca atau bisa tulis Dapat apa Dari mama Bonus Dapat bonus Bonus Bonusnya apa Bonus prakarya Dapat bonus prakarya ya Iya Karena kebetulan dia suka art Jadi Ya aku kasih bonusnya prakarya aja Ya Selain Jadi kan Prakarya itu kan gak cuma main-main doang Sebetulnya kan dia belajar juga kan gitu Cuma terselubung Dan dia suka Kalau enggak Nil dengan Jadi Mami-mami itu Kasih nilai aja Tuh Dengan nilai Wah hebat loh Dapat A bintang Terus kasih muka senang Dengan begitu aja Hal sesederhana itu Menurut mereka itu Wow Pencapaian banget Dan itu memaksa mereka untuk Lagi 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 Jadi kalau udah bisa ngerjain Dikasih nilai ya Dan pujian ya cuy Gitu ya Oh Oke Oke Kita bukan ahli Kita juga bukan pakar di sini Kita cuma sharing aja pengalaman Dari Apa yang sudah dijalankan ke Luisa Gitu ya Luisa memang Belum sekolah sekarang Karena kita juga ngeliat sekolah online kurang efektif lah Dan sekolahnya kan full ya Iya Maksudnya Pantah harus mendeskreditkan ya Sekolah beneran Tapi Masih ada virus Nah Tuh dia Luisa mau sekolah Tapi gak mau online Ya maunya sekolah beneran Datang ke sekolah ya Iya Tunggu gak ada virus lagi ya Iya tapi aku ingin cepet-cepet Tapi masih ada virus banyak Iya Nah makanya Daripada harus sekolah online Kan ujung-ujungnya Mamanya juga yang ngajarin ya di rumah ya Ya udah Jadi uangnya disimpan dulu Mungkin buat keperluan yang lain Belajar sendiri aja di rumah ya Dan setau kita Sekarang itu Enggak wajib untuk Masuk Playgroup dan TK Bener gak? TK Coba Koreksi ya Koreksi kalau kita salah Koreksi kalau kita salah Kalau playgroup itu Enggak wajib lagi Seperti apa? Kalau memang si anak Udah cukup Yang penting skillnya Bisa dapet Nanti kan setiap tingkat itu Mau masuk pasti ada tesnya Ada tes Kalau dia udah Pas Harusnya Bisa langsung ya Nih Gaya Oke Gaya banget nih Oke Oke Jadi Itu aja Pengantar dari Mama Sasa dan Papa Win dan Luisa Nanti setelah ini Setelah video ini Kita akan bikinin video tutorial ya Jadi kita Akan roleplay sama Luisa Luisa sebagai guru ya Nanti ya Iya Nanti di atas gurunya Iya Lalu Papa Mei juga di atas Yes Jadi nantikan episode berikutnya Karena episode berikutnya Kita akan langsung masuk ke Episode apa? Guru-guru yang bener Luisa Belajar membaca bersama Luisa Atau lagi Supaya Membantu untuk konsisten Ada baiknya juga Mams Itu bikinin Schedule Gak keliatan Kayak Jaman kita sekolah dulu Jadi Dibuat dari hari Senin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Misalnya Itu pelajarannya Apa aja gitu Oke Dan harus konsisten Diaplikasikan Bikin jadwal Agenda Hari Senin Luisa belajar apa? Baca Belajar baca Dari Selasa Lupa ya Berkebun 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 Nanti kita Share juga ya Contoh Schedule Oke Jadi dari Senin Selasa, Rabu, Sampai Sabtu Atau Sampai Minggu Terserah kalian Terserah Mams and Dad di rumah Mau kasih jadwal apa Tapi yang pasti Harus konsisten ya Jadi kalau memang Udah Dijadwal ini Bajar bacanya Seminggu dua kali Atau seminggu tiga kali Harus konsisten Belajar tulisnya Seminggu dua kali juga Harus konsisten Belajar angka Hitung-hitungan Matematika Juga dibuat konsisten Dan lain-lain lah Pokoknya semua Di mix and match aja Atau diatur lah Jadi kalau anaknya Minat mau tambah Yaudah dilimikasi aja Apalagi Ica kemaren Aku bikinin Harusnya dia membaca Seminggu cuma tiga kali Itu ternyata Dirayu-rayu dikit Dipuji-puji Wah Hebat Hebat Dia mau Senin sampai satu Membaca Jadi cepet ya Cepet Yang tadinya cuma seminggu tiga kali Jadi seminggu enam kali Bikit-bikit doang sih Cuma sepuluh kata Sepuluh kata Baca cuma sepuluh kata doang Sehari sepuluh kata Oke Itu aja ya Ada lagi enggak? Mungkin Tambahan Kalau anaknya Kayaknya belum mau Jangan dipaksa Sabar-sabar Ya pinter-pinter lah Cari cara Untuk membujuk Untuk mengajak Dengan cara yang fun Karena kalau Awal aja udah startnya Rasanya kepaksa Kayaknya Nanti takutnya Jadi bumerang Buat kita juga Penting minatnya dulu Dan gak usah lama-lama ya Sepuluh menit cukup ya Buat awal-awal Sepuluh menit cukup Bagus banget itu Sepuluh menit bisa duduk diam Nah Sepuluh menit tapi diam Duduk diam Artinya Artinya Kalau gak bisa pun ya Lima menit Tiga menit Gapapa sebisanya Nanti bertahap ya Mudah-mudahan kan Akan Masuk aku juga Anak yang pintar Iya gitu lah Akan minta sendiri Kadang anaknya gitu Nah itu aja tips dari Kita Bukan tips sih Kesharing dari Papa Wen dan Mama Sasa Jadi Dan Luisa juga Bener-bener Dan Luisa juga Luisa ini termasuk Anak yang aktif banget Jadi Di rumah Sayang tenaganya Kalau gak di alihkan Untuk belajar Ya Jadi Kunsinya Tadi Mulai dulu aja Cari minat anak Yang penting Konsisten Dan mau Komitmen Itu aja Supaya anaknya kita Bisa berkembang Bisa Cepat Belajar membaca Dan belajar angkanya juga Dadah 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 Nanti lanjutkan ya See you See you Dadah